Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast mungkin ya Mungkin video podcast dan di video podcast ini hanya ngomong-ngomong doang Tentang emulator Yuzu dan Ryujin X ya Jadi yang mana yang harus kalian pake Yang mana yang lebih bagus lah ya Dan sebenernya sih gak ada yang lebih bagus atau gak ada yang lebih jelek ya Cuman ada perbedaan doang gitu There is no better, there is only difference gitu kan Kalau kata orang luar kayak gitu Dan sebenernya sih kalau kalian pake dua-duanya gitu ya Sebenernya game dari kedua emulator ini bisa beda-beda gitu Ada yang jalan di emulator Ryujin X Ada yang jalan di emulator Yuzu gitu Cuman disini mungkin saya akan membahas tentang perbedaannya dan plus minusnya ya Untuk emulator Ryujin X sama Yuzu gitu dua-duanya Dan kalau kalian tau juga Saya bermain Persona 5S gitu ya Atau mungkin Persona 5 Scramble Yang versi Jepang ya di emulator Ryujin X gitu Karena untuk yang versi Inggrisnya masih belum keluar Di Nintendo Switch atau di PS4 Belum keluar, kalau udah keluar mungkin saya bakal langsung main gitu Cuman karena saya udah gatel gitu Saya pengen main langsung gitu ya Dan saya bermain di emulator Ryujin X gitu Saat saya menggunakan emulator Ryujin X Yang kesiksanya gitu ya dari emulator Ryujin X ini adalah Loadingnya lama banget, jujur gitu ya Dan sebelum ngebuka gamenya itu kan sebelum ada loading ya Kan kalau Persona itu kan di pojok kanan bawahnya Itu kan ada lampang Phantom Tipsnya gitu kan loading Nah sebelum masuk ke situnya itu lama banget gitu Mungkin sekitar 2 menitan atau 3 menit gitu Belum lagi loading yang dari Phantom Tipsnya itu Sekitar ya mungkin 5 menitan gitu Dan ya itu loadingnya jujur lama banget gitu Berbeda dengan Yuzu Saat saya menggunakan game Persona 5 Atau saat saya mencoba bermain game Persona 5 Itu kenceng loadingnya gitu Begitu dibuka gamenya itu langsung ada muncul Lambang Phantom Tipsnya Dan Phantom Tipsnya ini loadingnya cuman sebentar Tapi setelah loadingnya beres Untuk yang di Yuzu itu Gamenya itu langsung 0FS Jadi gak playable gitu Jadi gak bisa dimainin untuk gamenya Ya walaupun Ryujin X bisa sih bermain Persona 5S Tapi ya itu frame-nya masih belum stabil ya Masih belum playable Dan saya menggunakan prosesor i7-6700 Dan menggunakan VGA 960 ya Kalau lo tau juga 960M ya Untuk laptop saya gitu Dan itu masih belum playable Karena masih belum stabil gitu Kalau kalian tau juga Yang saya maksud disini Bukan karena spek saya rendah mungkin ya Tapi kayaknya sih memang spek saya memang udah mid-end ya Sekarang bukan high-end lagi Atau mungkin sekarang udah low-end Mungkin untuk laptop saya gitu Karena si performanya ini Gamenya itu kadang-kadang naik Kadang-kadang turun Jadi yang saya bilang belum stabil ini Yaitu adalah spikingnya gitu Misalnya kalian main saat kalian jalan gitu ya Itu misalnya kalian 20 fpsnya Tiba-tiba turun ke 5 Tiba-tiba naik lagi ke 10 Turun lagi ke 7 Naik lagi ke 20 gitu Jadi kayak gitu Gak stabil Walaupun disini yang saya bilang gak stabilnya itu Bukan saat encounter enemy Atau ada mungkin animasi Atau ada yang harus dirender gitu ya Lebih banyak Gak Ini cuma jalan doang Biasa gitu Naik turun Dan ya itu adalah Gak stabil Dan saat saya sambil main juga gitu ya Di Ryujin X ini Saat saya main personal 5S Saya sambil buka tas manager ya Dan itu untuk CPU-nya gitu CPU usage-nya itu Sampai 90% 90% Turun lagi ke 50% Turun lagi ke 20% Naik lagi ke 30% Dan itu spiking-nya tuh Gak-gak banget gitu Dan memang belum stabil Ya memang Untuk emulator yang namanya Emulator experimental Ya kayak gitu ya Kalau memang mau Main gitu ya Yang stabil ya Mungkin harus main di hardware aslinya gitu Dan Di Ryujin X ini Saya gitu ya Mendapatkan Controller Controller yang selalu berubah-ubah gitu Controller yang itu berubah-ubahnya ini Misalnya saat saya buka Ryujin X Ruyujin X saat ini Itu controller-nya ada di slot nomor 1 gitu Sedangkan saat saya tutup Ryujin X-nya Dan saya buka lagi Itu bisa di nomor 2, nomor 3 Dan kalau kalian gak bikin profile-nya Itu kalian harus setting ulang gitu Untuk stick-nya Jadi kalian harus masukin lagi A itu apa B itu apa X itu apa Y itu apa gitu Dan seterusnya Dan itu jujur menurut saya sih agak Ribet aja Kalau kalian gak bikin profile Jadi kalian harus bikin profile gitu Nah Sedangkan di Yuzu Di Yuzu itu gak ada gitu Yang kayak gitu Yang harus bikin profile Yang settingan controller-nya ngaco gitu Itu gak ada gitu Nah Tapi Di Ryujin X Itu bisa Update patch gitu ya Game-nya gitu Misalnya Personal 5SIN nih Misalnya personal 5SIN adalah versi 1 Jadi versi 1 itu Versi 1.0.0 Itu adalah biasanya yang Keluaran dari cartridge gitu Atau mungkin keluaran dari Blu-ray Kalau di PS4 Nah Ada update misalnya Ke versi 1.0.3 Itu saya cukup tinggal Download update-nya aja gitu Update filenya ya Update filenya ya Misalnya File-nya itu update-nya cuma 50MB Atau 100MB lah ya Misalnya update patch-nya gitu Kalau di Yuzu Itu gak bisa Kalian harus download ulang gitu ya Game-nya misalnya personal 5S Misalnya 10GB Itu adalah untuk yang versi 1.0.0 gitu Untuk versi 1.0.3 Itu bisa mungkin 10GB juga 10GB lebih Ya mungkin lebih 50MB atau 100MB Dan kalian harus download ulang Satu package itu gitu Satu game Satu gamenya gitu Atau mungkin kalau kalian ngedump gitu Ngedump sendiri Ya itu bakal jadi Lumayan sih ya 10GB Kalian harus buang 10GB lagi gitu Untuk downloadnya Mungkin kalau kalian download Dan yang saya suka dari Yuzu Itu kalian bisa pakai modnya Itu kalian bisa matiin Dan bisa kalian nyalain gitu Sesuka hati kalian Nah berbeda dengan Ryujin X Kalau Ryujin X Kalau kalian udah masukin modnya Itu tiba-tiba aktif gitu Aktif dengan sendirinya Walaupun ya bisa Jadi keuntungan Bisa jadi kerugian juga gitu Kalau misalnya keuntungannya Kalau memang kalian Cuma-cuma pakai satu mod Atau kalian memang pengen yang simple gitu Kerugiannya Kalau misalnya kalian mau matiin modnya Kalian harus hapus gitu Kalian harus hapus modnya Atau kalian harus pindahin dulu gitu modnya Atau mungkin kalian ganti nama modnya Biar gak aktif gitu Nah terus Kalau di Ryujin X Menurut saya sih Untuk settingnya Masih kurang ya Untuk Ryujin X Settingnya masih belum lengkap Dan ini saya bikin video podcast ini Bulan September Tanggal 12 Atau rilisnya Tanggal berapa gitu Apa mungkin 2021 Apakah tanggal berapa Gak tau juga Dan ya Kalau di Yuzu Untuk settingannya lengkap Gitu ya Itu bisa langsung settingan Pakai settingan yang Bisa dibilang Ya lumayan lengkap gitu ya Dengan grafik Dengan Anti-aliasing Dan sebagainya Dengan Duplikasinya Dengan akurasi Dan sebagainya Ya pokoknya Kurang lebih sama Untuk Yuzu ya Dengan Citra gitu Dan walaupun Settingannya gak sekompleks Citra sih Saya rasa Saya rasa Yuzu ini Lebih banyak deh Settingannya Tapi tetep sih Makanya masih lebih banyak PS3 atau PS2 Mungkin emulatornya ya Untuk settingannya Gitu Dan Untuk Ryujin X Gitu ya Untuk Ryujin X ini Ya itu sih Yang saya sayangin sih Loadingnya lama banget gitu Ngebukanya lama banget Berbeda dengan Yuzu Kalau Yuzu loadingnya cepat Gitu kan Tapi gamenya gak playable Untuk Personal 5S ya Untuk Story of Season Dua-duanya Di Ryujin X Dan Yuzu saya udah coba Bisa Dan untuk Yuzu Saya saranin kalian Kalau misalnya mau main Story of Season Kalian main aja di Yuzu gitu Karena di Yuzu loadingnya Lebih cepat Dan FPSnya juga Lebih stabil gitu Dan yang saya harapin sih Dari Ryujin X sih Yang spikingnya gak ada Loadingnya lebih cepat Ngebukanya lebih cepat gitu Jadi Ya Mungkin Kalau kayak gitu ya Bisa jadi lebih playable Dan sebenernya sih Yang namanya Emulator experimental Ya Jangan berharap Terlalu banyak sih ya Kalau kalian memang Pengen Bener-bener main gitu Game-nya ya Kalian beli aja Konsol aslinya gitu Daripada kalian misalnya Build PC yang lebih Ajib gitu Misalnya pake Threadripper gitu Ya tapi kalau misalnya Memang kalian pengen sekalian Build PC yang bener-bener Bagus gitu Kalian beli aja Threadripper gitu Threadripper Yuzu dan Ryujin X ini Lebih banyak menggunakan CPU Daripada GPU Jadi saya saranin Kalian pake CPU yang bagus gitu Mungkin Threadripper Atau mungkin I9 10.990k Atau apapun itulah Gitu serinya juga Saya kurang hafal juga Dan saya juga belum pernah Coba juga sih Untuk Pake gitu Apakah bagus atau enggak sih Untuk di Ryujin X gitu Atau Atau di aplikasi yang CPU demanding Kayak misalnya mungkin emulator PS3 Emulator Yuzu Ryujin X Dan sebagainya gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Jadi enggak ada yang terbaik Enggak ada yang Lebih bagus gitu ya Intinya cuma ada perbedaan doang Antara Ryujin X dan Yuzu gitu Di satu sisi Settingnya lengkap gitu Yuzu loadingnya cepat gitu Tapi Di satu sisi juga Untuk yang Ryujin X Di sini bisa Install patch Bisa install Yang sebagainya gitu Dan di Ryujin X Kayaknya sih Untuk gamenya Lebih lengkap ya Untuk yang playablenya Cuman masih belum Bisa 100% playable Karena masih ada spikingnya gitu Berbeda dengan Yuzu Dan jujur sih Saya kayaknya lebih prefer ke Yuzu Karena Yuzu itu Stabil Cepat juga gitu ya Loadingnya berbeda dengan Ryujin X Mungkin Di update selanjutnya Mungkin Ryujin X Atau Yuzu Mungkin nanti akan Lebih cepat gitu Untuk ngebuka gamenya Untuk loadingnya gitu Dan ya mungkin Performanya juga nanti akan Ditingkatin lah Mungkin untuk kedua emulator itu Dan mungkin Kalau kalian tanya Berapa lama gitu Untuk emulator Nintendo Switch Sama bener-bener playable Saya prediksi sih Karena Nintendo Switch Nggak terlalu Berat deh Untuk hardwarenya Di Android pun Katanya udah ada gitu Saya prediksi mungkin Sekitar 1 atau 2 tahun lagi Mungkin Dengan Perkembangan Teknologi ya Prosesor yang baru GPU yang baru gitu ya Mungkin nanti bakal Lebih playable Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk video podcastnya Video podcast ini Hanya sebagai opini saya aja 100% opini saya Tidak berniat untuk menggurui Atau ngasih tau Atau sebagainya Ini hanya Opini pendapat saya aja Dan kalau kalian Mau memberikan pendapat kalian juga Silahkan komen di komentar Di bawah gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang Untuk podcastnya Dan terima kasih yang sudah menengahkan Dan sampai jumpa Di video podcast berikutnya